hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Adin dan kali ini kita akan review scoopy terbaru ini untuk warna sporty hitam kita hari ini lagi pameran di ya ini kita lagi di daerah pabrik ini kita akan review nih untuk warna scoopy terbaru ini untuk warna hitam varian sporty ada dua pilihan warna hitam lis hijau dan juga hitam kombinasi dengan wirah kita akan lihat satu-persatu negro kita lihat dulu dari bagian atas ini untuk kombinasi warnanya warna abu-abu dan juga hitam ini warna hitamnya ngedoft ya teman-teman yes mantep tenan ini juga warna hitam untuk lampunya seperti biasa masih menggunakan lampu yang dahulu LED projector untuk bagian selebor depannya ini warna silver atau abu-abu dan ini yang asyik nih ini untuk kombinasi warnanya ada silver putih dan disini ada hijau yang sangat mencolok hijaunya hijau pupus ya kalau disini bahasanya kalau di tempat kalian warnanya hijau abu bro kalian coba nih kita lanjut nih untuk bagian speedometernya nah ini kita ini kita lihat untuk tampilan speedometernya seperti ini nah ini untuk handgripnya yang terbaru ini saat dipegang itu sangat terasa nyaman teman-teman lebih lebih enak dipegang dan ini tentunya sudah terdapat fitur idling stop system dimana fungsinya menghemat bahan bakar kalau kalian berkendara dan berhenti lebih dari tiga detik mesin otomatis akan mati untuk meninginkan mesin dan juga untuk menghemat bahan bakar caranya lainnya gimana kalian tinggal tarik tuas gasnya itu langsung bisa nyala dan disini ada tombol starter kita lihat bagian kiri ada lampu jarak-jarak dekat klakson dan juga lampu sen kita lihat untuk tampilan kuncinya seperti ini ya teman-teman dua anak kunci dan juga ada satu remote disini ada remote answer back system dan juga ada alarm anti-maling untuk cara membuka jok tinggal paskan tombol tombol paskan posisi tulisan sit dan lalu pencet tombol ini nah tujok sudah otomatis membuka jadi tidak usah perlu mengambil anak kunci dulu ini disini ada rakser baguna dan untuk bagian kiri disini ada fitur power charger jadi kalian tidak perlu khawatir kehabisan daya baterai kalian tinggal bawa kabelnya lalu colokkan saat motor berjalan on itu langsung bisa dipakai tapi kalau motor berhenti dan mesin mati tentunya itu tidak akan koneksi teman-teman ini ada candolan rakser baguna dan kita lihat nih untuk kombinasi warnanya disini untuk warna ingratnya ini warnanya hit putih ya teman-teman putih glossy disini ada tulisan sco juga SCO warna hijau dok dan disini tutupnya warna hitam kita lihat untuk bagian depan ini warna hitam ya dan nanti kalau kalian membeli scoopy kalian juga langsung akan mendapatkan aksesoris disini nanti akan terdapat karpetnya dan juga disini ada garnish kita lihat dulu apakah disini nah ini teman-teman ini aksesoris yang kita dapatkan saat membeli scoopy ada tempat plat di sini ada karpet ya seperti ini ya karpetnya ya terbuat dari karet dan juga disini ada aluminiumnya juga dan juga nanti dapat garnish garnish nya gimana ya teman-teman ya ini untuk garnish nya seperti ini Oke kita pasang lagi jadi ini untuk bagasinya cukup luas helm masuk ini teman-teman Oke kita lihat untuk bagian samping untuk bagian samping sebelah sini teman-teman jadi untuk kombinasi warnanya ini warna dasarnya hitam-hitam doff dan disini yang asik ya warnanya ini hijaunya sangat mencolok temen-temen warna hijau yang cerah seperti ada cahayanya mencorong apa kemerlap apa ya bahasanya adin lupa ya ini ini sangat hijaunya sangat hijau cerah kombinasi warnanya ada abu-abu hijau dan disini aja putih ada putihnya dan ini tulisan scoopy nya emblem timbul ya teman-teman sangat keren dan kita lihat untuk scoopy ini menggunakan pendingin udara ini untuk pijakannya terbuat dari besi cor aluminium ya dan disini ini untuk tampilan kenal potnya warna hitam glossy tidak seperti bodi dasarnya warna hitam doff untuk warna kenal potnya hitam glossy dan kita lihat untuk ukuran ban belakang 110 per 90 ring 12 ini bandunat yang temen-temen dan untuk pengeremanya ini menggunakan sistem tromol belum menggunakan cakran untuk shock belakangnya single shock ini ada filter udara dan untuk tipe ini masih terdapat fitur kickstarter ya teman-teman mantep tenan ini kita lihat untuk tampilan lampu belakangnya ini bagel belakang terbuat dari besi juga mantep tenan ini para karyawan yang sedang istirahat kita promosi di sini kita lihat untuk bagian depan ini disini untuk ban depan yrc ukurannya 100 per 90 ring 12 dan untuk sistem pengereman depan cakram single nissin single piston merek nissin ya teman-teman ring 12 juga kita lihat dari tampak sini dan ini untuk harganya berapa ya teman-teman jadi untuk scoopy ini ini harganya 22.460.000 ini untuk otr pedu dan banyumas jadi untuk kalian yang tertarik langsung saja hubungi nomor adit di deskripsi untuk prosesnya enggak lama ya teman-teman kalian tinggal kirim foto untuk KTP dan kakak kalian ke WA langsung kita proseskan weh mantep tenan Thomas ini warnanya warna hitam kombinasi abu-abu atau silver lebih ke silver ini ya warna hitam kombinasi silver dan ada sedikit stripingnya warna hijau masuk untuk joknya warna hitam semua tidak ada kombinasi warna lain dan kita lihat nih untuk tampilan spionnya ini kombinasinya hitam dan juga silver eh mantep tenan kita teman sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih salam satu hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati